Aksi dukung UAS terus meluas Ada yang sampai bikin merinding Masya Allah Berbondong-bondong dukungan Pada tokoh ulama kondang Asar Riau ini Ustadz Abu Somad Langsung aja kita urai satu persatu ya Pertama, dari Lembaga Adat Melayu Riau Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAMR Datuk Seri Al-Ajhar Bilang bahwa pihaknya akan mendampingi UAS Berkaitan dengan kasus yang dituduhkan terhadapnya Karena UAS, selain pengurus LAMR Juga menyandang gelar adat kehormatan Melayu Riau Datuk Seri Ulama Setia Negara Datuk Al-Ajhar juga nyampein LAMR mempunyai sumber daya memadai Guna mendampingi UAS dalam kasus yang dituduhkan itu Organisasi ini memiliki lembaga bantuan hukum Yang siap sedia mendampingi UAS Kemudian, dukungan juga datang dari Masa gabungan mahasiswa, santri, dan ormas Islam di Mada Aceh Mereka menggelar aksi damai membela UAS di depan kantor Gubernur Aceh Jumat 23 Agustus lalu Para peserta aksi membawa sejumlah umbul-umbul Berupa karton dan sepanduk berisikan sikap protes mereka Terhadap kejadian yang menimpa UAS Di aksi itu, perwakilan Front Pembela Islam Tengku Jainuddin Ubit Meminta pemerintah Aceh untuk ikut bersikap dan membela UAS Pemerintah diharapkan bisa menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat untuk mencabut laporan terhadap UAS Kalau pemerintah Aceh gak ikut ngerespon Maka seluruh santri dan pihak terkait lainnya siap membela UAS Karena UAS, selain ulama, juga guru para santri Jainuddin pun menyampaikan sebelum kejadian yang menimpa UAS Banyak pihak termasuk pemerintah berbondong-bondong mengundangnya untuk mengisi ceramah Namun saat UAS di terpemasalah, tidak ada satupun pejabat pemerintah yang meresponnya Berikutnya juga datang dari komunitas Indonesia Tanpa Jil Yang menyatakan sikapnya pada ahad 18 Agustus kemarin Akun-akun Indonesia Tanpa Jil dari berbagai daerah mempublikasikan dukungannya terhadap UAS Akun Instagram ITJ Pusat menayangkan gambar UAS dengan tulisan Hashtag Kami Bersama UAS Dalam mengunggahan tersebut, ITJ menyampaikan pesan singkatnya Dan kami akan sekuat tenaga untuk melindungi para ulama kami Akun ITJ Chapter Bugor menyampaikan kritik lebih jauh terhadap tuduhan yang berkembang terhadap UAS Kata akun ini, apa yang terjadi sesungguhnya adalah akibat dipaksakannya ideologi pluralisme agama Sehingga kajian agama yang dipaparkan secara tertutup malah dianggap menyinggung agama lain Alih-alih menghargai perbedaan setiap agama Pluralisme justru mengharuskan semua agama untuk menuruti kehendaknya sendiri Ustaz Abdul Somad yang menjawab pertanyaan jamaah dalam forum kajian tertutup Kini hendak dikriminalisasi karena menyampaikan poin-poin yang bertentangan dengan ajaran agama lain ITJ Bugor kemudian merujuk kepada buku trend pluralisme agama yang ditulis oleh Dr. Anies Malik Toha Anies menggarisbawahi bahwa pluralisme pada akhirnya akan memaksakan uniformitas Bukannya menghargai perbedaan yang asasi dalam setiap agama Pemaksaan tersebut mendapat penekanan yang sama oleh ITJ Bugor Yang memberikan sebuah retorika sebelum menutup pesan singkatnya Jadi apa yang semestinya beliau kerjakan? Menyamakan semua agama? Harus setuju dengan ajaran agama lain? Nah itulah kezaliman pluralisme Selanjutnya dukungan datang dari wakil sekretaris jenderal bidang dakwah Dan pengembangan masyarakat majelis ulama Indonesia Tengku Zulkarnain Yang ngasih dukungan ke UAS Dukungan yang diberikan lewat suitan yang diunggah di akun twitter pribadinya Beliau menyebut UAS sebagai adik dan membagikan foto kebersamaan mereka Lantas menyebut ada banyak orang yang sayang kepada Ustadz Abdul Somad Tengku Zul pun bilang bahwa ia keluarga dan murid-muridnya Akan terus mendampingi UAS yang tengah mendapat serangan di media sosial Adikku Al-Ustadz Abdul Somad Abangmu ini sekeluarga sayang kepadamu Seluruh murid-murid abangmu ini juga sayang kepadamu Ada puluhan juta umat Islam sayang kepadamu Kami semua ada di sampingmu Dan akan selalu bersamamu Allahu Akbar Begitu unggahnya Warga twitter pun rame-rame menanggapi kasus ini Dengan hashtag kami bersatu bersama UAS Tagar ini pun jadi trending topik pertama di twitter Indonesia Demikian luas dan besarnya bentuk dukungan warganet ke UAS ini Subhanallah Seperti yang dicuitkan oleh Ed Suwarnodia Semua pemuka agama berdakwah sesuai dengan ajaran dalam agamanya Jika sebuah dakwah yang menyampaikan firman Tuhan Dalam kumpulan keagamaan atau tempat ipada dipersekusi Berarti sudah melanggar hak asasi Jangan memahami ajaran sebuah agama dari sudut agama lain Ed Etno Wijaya Satu menulis UAS ulama yang menyadarkan umat tentang bahaya kebangkitan paham komunis di Indonesia Saat ini mereka menggunakan pola saling mengadu domba umat beragama di Indonesia Kaum anti-Pancasila, anti-agama Bahkan wakil ketua umum partai Gerindra Arief Poyono yang beragama katolik ikut membela UAS Beliau bilang cerama yang dilakukan UAS itu dilakukan di masjid tertutup Itu sah-sah saja dan tak perlu dipermasalahkan Beliau pun percaya UAS yang dikenalnya punya sifat yang baik, lembut, dan santun perilakunya Tidak bermaksud untuk menghina apalagi memecah persatuan dan kesatuan bangsa Bahkan juru bicara persaudaraan alumni PA212 Novel Bamukmin memuji UAS Beliau menilai UAS mampu menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan menyatakan agamanya yang paling benar Apa yang disampaikan UAS sebagai anak bangsa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam batasan yang sangat bertoleransi Begitu ujar Novel Lebih lanjut, laporan UAS ke kepolisian adalah bentuk kriminalisasi ulama Pasalnya, UAS adalah Mubalik yang saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar Teman-teman advokat di Korlabi pun siap mendampingi UAS Dukungan berikutnya dari forum komunikasi Mubalik Kota Tanjung Pinang yang mendeklarasikan dukungan untuk UAS Deklarasi digelar di Taman Laman Bunda, Kota Tanjung Pinang, Rabu 21 Agustus lalu Mereka menyampaikan pernyataan sikapnya dan menghimbau masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi Yang juga luar biasa, dukungan dari Ustadz Yahya Waloni Yang dulunya ikut menirikan Universitas Kristen Indonesia Dan sekaligus menjadi rektor serta ketua sekolah tinggi teologi Calvinis Ebenhezer di Sorong, Papua Ustadz Yahya mengatakan bahwa para pendeta dan pelapor yang mempolisikan UAS adalah salah Jadi salah kalau pendeta-pendeta dan pelapor itu serang Ustadz Somad Serang dan tantang saya Atau bilang ke MUI dan Dewan Gereja Indonesia bikin debat pendeta dan Ustadz Saya ada dengkotnya kafir dulu Orang jadi pendeta karena saya Jadi salah besar kalau Ustadz Somad yang ditantang Cobalah tantang saya Ustadz Somad itu ditantang soal hadis dan al-Quran Kalau soal Bible Old Testament dan New Testament Ini dia perjanjian lama dan baru Saya ahlinya Begitu ukap Ustadz Yahya dalam ceramahnya Kita lihat dan saksikan hari ini Dukungan ke UAS datang bertubi-tubi Berbondong-bondong dan dari mana-mana UAS memang fenomenal Begitu besarnya rasa cinta dan sayangnya umat muslim ke UAS Bahkan sampai ada kisah yang gak kalah menariknya Di Juli lalu Warga Aceh bertekad Buat galang dana Beliin pesawat pribadi Buat kegiatan dakwah UAS Jubil FBI Aceh Tengku Mustafa Hussein Mengatakan Gak dilakukan lagi sifat kedermawanan muslim Aceh Ketika agama Allah membutuhkannya RI 001 Dakota RI 001 Selawah Atau Indonesia Airways 001 Yang ada di Taman Mini Indonesia Indah Dan Belang Padang Jadi bukti sejarah yang gak terbantahkan Hal ini juga didukung penuh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Menurutnya Pesawat pribadi untuk UAS Sudah sebuah tuntutan Untuk mempermudah jalannya dakwah Dari Sabang sampai Merauke Barusan Mawardi Ali Bupati Aceh Besar Bersama Panitia di kediamannya Sudah bersedia membantu dan menggalak dana Begitu ungkapnya Dan di Aceh Saya tidak meragukan sedikitpun Rencana mulia itu Pendahulu kita sudah berbuat Tentunya Kita juga mesti berbuat Untuk menolong da'i ila Allah Sesuai dengan direncanakan Di seluruh Nusantara Hatta Asia Tenggara Bahkan dunia Begitu kata Ustadz Fadir Rahmi Selaku tim Tafaku dan Ketua Ikat Aceh Dan sudah ada sejumlah Ormat Islam yang bersedia Jadi Panitia penggalangan dana Antara lain Ikat Aceh ACT Tastafi Aceh FPI Aceh GSR Aceh Dan sejumlah ormat lainnya Tenggu Mustafa menambahkan Aceh terdiri dari 18 kabupaten 5 kota madia 289 kecamatan Dan 6.497 gampong Pada tahun 2017 Jumlah penduduknya diperkirakan Mencapai 5.152.887 jiwa Jika harga jet pribadi Seharga 4 miliar Maka perkecamatan Cuma mengumpulkan 13.840.830 rupiah Sebuah nominal yang sangat kecil Bagi Muslim Aceh Yang berdarah dermawan ini Masya Allah Barokallah Ustadz Abdul Somad Terima kasih telah menonton